Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lain pemirsa Balai Taman Nasional Komodo. Ini akan membatasi jumlah wisatawan ke Taman Nasional Komodo dan menerapkan kompensasi biaya konservasi sebesar 3.750.000 rupiah per orang per tahun mulai 1 Agustus mendatang. Langkah ini ditempuh untuk menjaga ekosistem Taman Nasional Komodo dan karakteristik asli hewan purba komodo. Untuk menjaga kelestarian ekosistem dan karakteristik asli komodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Komodo membatasi jumlah kunjungan wisatawan ke habitat hewan purba itu mulai 1 Agustus 2022. Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang menjelaskan, jumlah pengunjung ke Taman Nasional Komodo selama 10 tahun terakhir terus meningkat hingga melampaui daya tampung dan daya dukung ekosistem Taman Nasional Komodo. Karena itu perlu dibatasi. Menurut Lukita, jumlah pengunjung yang ideal ke Pulau Komodo hanya sebanyak 219.000 dan Pulau Padar sebanyak 39.420 orang per tahun atau sekitar 100 orang per hari. Tentunya dengan penerapan kebijakan kuota pengunjung Rady dengan sistem digital Rady tidak akan mengurangi akses maupun peluang pendapatan masyarakat setempat. Mereka tetap dapat beraktivitas dan diharapkan kegiatan wisata tetap berjalan dengan baik sehingga masyarakat akan mendapatkan dampak-dampak berupa pendapatan dan juga kelestarian ekosistem, kelestarian satwanya tetap terjaga. Rencana pembatasan pengunjung ke Taman Nasional Komodo juga didukung pemerintah Kabupaten Manggerai Barat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manggerai Barat, Pius Baut, optimistis pembatasan jumlah pengunjung ke Taman Nasional Komodo akan berdampak positif bagi spot wisata lain di luar Taman Nasional Komodo. Ini juga momen untuk pemerintah daerah untuk membangun desinasi-desinasi lain selain Taman Nasional Komodo. Jadi ketika Taman Nasional Komodo dibatasi, maka pertanyaannya wisatawan kita mau bawa ke mana? Atau ketika wisatawan antri menunggu giliran ke TNK, maka kita bisa membangun wisatawan berdesinasi lain selain Taman Nasional Komodo. Dan itu potensi itu ada. Selama ini kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar mencapai 300 ribu sampai 400 ribu orang per tahun, sehingga berdampak negatif terhadap keberlangsungan ekosistem Taman Nasional Komodo dan perilaku komodo. Karena itu perlu dilakukan konservasi, antara lain dengan menerapkan kompensasi biaya konservasi kepada pengunjung sebesar 3.750.000 rupiah per orang per tahun yang akan diterapkan secara kolektif tersistem untuk maksimal 4 orang dalam satu biaya konservasi tersebut. Dari Labuan Bajo, Manggare Barat NTT, Marianus Marcelus, Metro TV.